Di video ini saya mau sharing beberapa tips presentasi menggunakan powerpoint Kenapa ini penting? Soalnya kita lebih sering meeting online sekarang Dan jadinya kalau kita present Akan kelihatan banget kalau misalnya kita kurang mahir pakai powerpoint Dan itu bakal ganggu banget Nah kita langsung aja ada beberapa tips yang kalian harus tahu Kalau sering presentasi pakai powerpoint Yang pertama Untuk masuk ke presentation mode Ada beberapa cara yang kamu bisa pakai Cara pertama kamu bisa pakai tombol di bawah ini Nah klik aja di sini Kamu langsung masuk ke presentation mode Kemudian kalau mau keluar tinggal tekan aja tombol escape Nah cara yang kedua kamu juga bisa pakai tombol shortcut Nah tombolnya adalah F5 Kalau misalnya kamu lagi ada di slide lain Bukan di slide pertama Misalnya di slide ketiga Kamu harus tekan tombol shift baru tekan F5 Nah jadinya kamu langsung buka ke slide yang lagi kamu pilih Untuk keluar kita tekan escape aja Oke itu tips yang pertama untuk masuk ke presentation mode Tips yang kedua ini sebenarnya harus kamu lakuin sebelum presentasi Jadi kamu harus kuasai dulu materi yang mau dibawain Kemudian kamu bisa buka tombol slide sorter disini Nah disini juga kamu bisa pakai untuk mengatur urutan presentasi kamu Jadi kalau misalnya ada urutan yang mau diduluin Kamu tinggal pindahin aja Tinggal drag and drop dan sebagainya Disini kamu harus tahu dulu alur presentasi kamu secara keseluruhan Oke kemudian kita balik lagi ke tampilan awal Klik aja tombol ini Kemudian balik lagi ke slide pertama Tips selanjutnya adalah navigasi pada saat presentasi Jadi misalnya kita udah masuk ke presentation mode Ada beberapa cara untuk pindah dari satu slide ke slide lainnya Cara paling common tentu menggunakan tombol panah yang ada di keyboard Bisa maju tombol panah ke kanan untuk pindah slide selanjutnya Atau tombol panah ke kiri untuk kembali ke slide sebelumnya Nah cara lainnya juga bisa menggunakan mouse Biasanya tinggal tekan klik aja di mouse Atau kamu juga bisa pakai tombol panah di kiri bawah ini ya Ini kalau mau ke kiri, ini kalau mau ke kanan Itu beberapa cara untuk navigasi Cara lainnya kalau misalnya kita mau lompat ke slide lain Ada beberapa cara juga disini Yang pertama kamu bisa pakai tampilan ini Ini paling gampang sih karena langsung kelihatan semua slide nya Dan kamu bisa langsung pilih slide mana yang mau kamu buka Atau bisa juga pakai tombol ctrl s Nah ini jarang orang tahu Disini kamu bisa langsung lompat menggunakan title dari slide nya Jadi tinggal dipilih aja slide mana yang kamu buka Kemudian klik go to langsung pindah ke slide tersebut Caranya slide kamu harus menggunakan title ya Dan title nya kalau bisa cukup mencerminkan isinya Karena disini gak kelihatan ya isinya Cuma kelihatan title nya aja Kemudian tips selanjutnya adalah Kalau misalnya pada saat presentasi Misalnya lagi meeting Kemudian topik yang lagi didiskusiin itu gak nyambung sama materi presentasinya Nah kamu bisa sembunyikan dengan tombol B B itu dari black Jadi tampilannya akan gelap gitu Dan kita jadinya bisa lebih fokus untuk ngobrol atau diskusi Kalau membalikin lagi tinggal tekan lagi tombol B Atau bisa juga tombol W Cuma ini kurang enak kalau misalnya online meeting Ini cocoknya kalau misalnya lagi presentasi di ruangan gitu ya Dan background nya putih bisa pakai background warna putih seperti ini Dan kalau kembali tekan W lagi Balik lagi ke slide awal Kemudian yang cukup berguna juga pada saat presentasi Itu adalah menggunakan laser pointer Kalau misalnya kita lagi ngejelasin misalnya Kita lagi ngejelasin timeline Terus kita mau ngejelasin sambil kita tunjukin nih Itu teman-teman tinggal tekan tombol ctrl L Nah L itu dari laser pointer ya Jadi bisa langsung berubah jadi seperti ini Teman-teman juga bisa Akses lewat klik kanan Kemudian disini ada pointer options Dan bisa ada beberapa pilihan Tapi lebih cepat pakai ctrl aja Jadi teman-teman langsung berubah pointernya jadi laser pointer seperti ini Dan ini juga jarang yang tahu ya Jadi kalau teman-teman pas lagi presentasi Terus tiba-tiba pointernya berubah jadi laser pointer Itu bakal impressive banget Kayaknya wow kok bisa langsung berubah gitu kan Kemudian kalau mau berubah jadi pen Itu ctrl P ya dari pen Jadi ini bentuknya kayak spidol gitu Dan ini bisa nulis ya Kalau kita mau nandain kayak gini Ini bisa Bedanya dengan laser pointer Kalau dia bisa Ini nulis ke slide-nya gitu Dan ini kalau misalnya kita escape Kalau kita keluar dari presentasi Nanti PowerPoint akan tanya Kita mau keep gak Annotation-nya gitu ya Atau coretan-coretan tadi yang kita buat di slide Kalau kita mau keep ya Kita akan keep aja Nanti dia akan save ke file-nya seperti ini Tuh kemudian kita masuk lagi Apalagi ya Di sini ada beberapa Tombol yang tadi udah kita pakai Nah ada satu fungsi yang menurut saya ini cukup ngebantu ya Terutama kalau teman-teman kerja di MNC Dan sering meeting dalam bahasa Inggris gitu ya Kadang kan gak semua orang level bahasa Inggrisnya sama gitu ya Jadi di sini ada fitur yang kayaknya bakal ngebantu banget nih Namanya subtitle Jadi dia otomatis ngasih subtitle Tapi di sini dia akan cocok kalau misalnya kita presentasi bahasa Inggris ya Kalau pakai bahasa Indonesia dia gak akan terbaca dengan benar gitu Misalnya saya coba Ngomongin aja ya yang ada di slide ya Comparing Contoso to the competition Nah teman-teman bisa lihat di bawah Ini tulisannya benar ya kalau bahasa Inggris Contoso empowers business to communicate efficiently with technology Nah lihat Ini subtitle-nya benar semua ya Dan kalau bahasa Inggris Ini bakal ngebantu banget Buat teman-teman Presentasi gitu dalam bahasa Inggris To audience yang misalnya Kurang mahir lah bahasa Inggrisnya Karena kan kalau misalnya Even dalam satu meeting ada satu atau dua aja orang asing gitu ya Kan gak mungkin kita Presentasi dalam bahasa Indonesia gitu kan Mau gak mau kita harus presentasi dalam bahasa Inggris Walaupun misalnya Majority peserta lainnya Orang Indonesia gitu Ini berlaku terutama kalau teman-teman kerja di MNC Kemudian apalagi ya yang berguna disini Zoom Jadi kalau misalnya kita lagi presentasi Kemudian ada slide yang cukup detail Misalnya yang ini Kemudian kita mau zoom in ke salah satu bagian aja Tinggal tekan tombol ini aja Nanti dia otomatis ada Kotak seperti ini untuk milih area mana yang mau zoom in Kemudian tinggal di klik aja Seperti ini Otomatis dia akan zoom in Kalau mau kembali tinggal tekan escape Gitu Oke mungkin itu aja Sharingnya Jadi ada beberapa poin tadi ya Untuk Membantu teman-teman Lebih mahir lagi Untuk mengoperasikan powerpoint saat presentasi Semoga ini berguna Terutama kalau teman-teman sering presentasi Atau Misalnya lagi meeting Teman-teman bisa inisiatif Untuk Operate the slide gitu ya Dan Nanti Atasan teman-teman juga bakal notice Oh Dia Bisa nih Pakai powerpointnya gitu Mungkin itu aja Sharingnya Thank you yang udah nonton sampai akhir Sampai ketemu di video selanjutnya